Oke, ini dari komputer ke sol Ikut Mac aja teman-teman Oh, kalau ini Mac Mac Biasanya kan? Maksudnya gabel ini ikut lainnya Mac Mac 2 Oh iya, ini Mac 1 ke 2 Ya, saya lelah kan nanti Iya, iya Saya tak urut saya Halo Halo Kalau jika saya bertanya.. Ga bisa Ya, apa ya? Terima kasih. 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 Saya ada kesal di Sulabaya di Masjid Rektor 66, jadi saya sudah 50 tahun, kewasannya ke luar sana, saya lakukan hidup keluarga yang sangat miskin. Ibu saya guru SK, bapak saya guru ngaji, anaknya 10. Anda bisa bayangkan hidup di Sulabaya, jadi guru ngaji nai 10. Saya mengalami masakan saya yang sangat-sangat berat, jadi saya ketemu beras atau nasi itu hanya sekitar 12 hari per bulan, jadi selebihnya saya tidak tahu apa-apa. Sampai lalu SSD saya juga, ketika saya dilaku, aku lalu SSD. Aku ingin lalu SSD, apa sahabat ibu saya itu? Kau lalu, aku bisa moco, kau lalu bisa tulis, ya tak tahu. Setelah dua itu kok di, ya tak boleh lalu. Kalau aku lalu SSD, itu artinya saya sudah lepas SSD, dilepas orang tua saya bagaimana mencari kehidupan sendiri. Tetapi ketika saya baca si Rasul itu, ternyata masih jauh, bukanlah dengan akan dilakukan skenario orang terhadap Rasul. Rasul itu dilepas mandiri, usia 8 tahun kembali. Ketika kelas rakyat itu kalau 8 tahun, kelas 2, kelas 3 SD. Karena begitu dikandungan ibu nya, bapaknya meninggal, berarti ya ada peluang-peluang yang lalu sangunin. Seperti yang anak bilang. Ketika 6 tahun, ibunya meninggal, berarti kelas 1 SD, ibunya sudah tidak ada. Berarti tidak ada kemungkinan buku jalur sangunin. Ketika ukur 8 tahun, kakaknya meninggal, berarti tidak ada kemungkinan buku jalur sangunin. Berarti kelas 2 SD. Itulah artinya, seseorang itu memang disiapkan mandiri. Jika mandirinnya sejak awal, berarti dia akan siap hidup mengantasi zaman itu. Bukan kekuatan yang luar biasa. Karena dia sudah ditempat untuk dikelas di masa kecil. Baik, sejaranya saja. Nah, saya ambilnya sudah ngajar di 17 provinsi dan baru di 6 negara. Mereka mengajar mereka-mereka lagi ke sini. Namanya di MIT, mahatan, fint, sains, dan teknologi. Anak-anak di sini ini diberi jaminan. Kalau menurut sekolah di sana, mereka hafal alpul arti Jambu Lujus. Dan dapat menulis alpul arti Jambu Lujus juga. Jadi sehari itu hanya menghafal sekitar 5-10 ayat. Setiap hari. Tetapi setelah dia hafal, dia langsung tulisnya. Jadi kalau sekolah di situ, Pak, dapat alpul arti Jambu Lujus dan alpul arti Jambu Lujus. Jadi pagi dia menghafalkan, sinang dia hafal, dan sore kemudian dia tulis. Kelebihannya di sekolah di tempat ini, Pak. Kalau menulis dan hafal 30-10, pemerintah Malaysia memberi penghargaan boleh kuliah di mana saja. Jurusan apa saja dengan biaya negara. Bayangkan sampai menulis doktoralnya. Ngambil jurusan apa saja boleh. Maka kalau setiap Jumat mereka begini seperti ini. Dihadirkan motivator setiap hari Jumat. Saya tanya kepada mereka, What do you want to do it? Aku pengen jadi apa? Ada anak yang ngajung, I'm a dokter at 9. Apis sekolah. Apa yang do you want to do it? I'm a banker at 9. Apis sekolah. Saya ingin jadi bankrell tapi.... Saya ingin jadi dokter tapi.. Apa yang do you want to do it? I'm an engineer at 7. Apis sekolah. Saya pikir dari asing itu dan saya Jadi saya akan tanya masing-masing yang lain Jawabannya satu profesi di tampak dengan Kilo-kilo pakai tanya-tanya Tak jadi mencari orang yang masih menimu Hai kondok-kondok, hai Apa yang sama? Kak Pokok kan bukan ketelung pulau di Bapak Seksi-si-si telung pulau, juga yang sisi Seksi-si-si, tapi kita bukan ketelung pulau di Bapak Nah seperti itu, jadi walaupun hidup saya berat, tapi akhirnya saya punya keinginan saya ingin mengelilingi bujian yang saya ingin melihat bagaimana mendidikan masing-masing dekatan Jadi saya satu anak saya lima, karena menurut saya bu, anak satu itu kurang, dua anak cukup, tiga lebih baik, empat sehat, lima sepuluh Jadi ini 25, 26, 26 Ya, mau doanya anak, terutama dalam distribusi, mencoba beberapa bulan ke depan selesai, anaknya terkadang baru kelas atas, ya Ya, itu pekerjaan saya, saya itu guru, saya trainer, jadi biasanya saya lebih banyak mengajar guru-guru, lebih banyak mengajar ke para-kepala sekolah, bisa sekali dengan publik seperti boleh-boleh saja Ya, mungkin itu karena pekerjaan saya banyak di sekolah, jadi saya itu, sejak remaja-mesin di busi Tampalang, kemudian begitu, saya lulus saya gak boleh kemana-mana kami, sekolah ke jalan-jalan di Nang-Nang, apa-apa, lagi guru-guru ke sekolah ini Lulus sampai sekarang, jadi bergeser mulai dari guru, biasa guru-guru, guru di Pak, dari ke para sekolah, jadi ke para sekolah, jadi dari sekolah, jadi dari sekolah, dan saya sudah berjalan penjel, mungkin 5 tahun lagi Saya lebih mengembangkan keadaan luar Jadi bagaimana apa yang ada baik Misalnya saya membangun di sekolah-sekolah yang lain Mungkin itu adalah alatnya Maka berikutnya Saya akan masuk ke konsepnya Kalau mengingatkan kita semua Bapak Ibu di surat atas Ada pantas Ya itu tadi Nah menurutku untuk awal tanpa Jumlah, berjabat kita Kuat tak tukuh, hitam tohan Sobil, dimangkap Hari ini Kita semua Mari berkonsentrasi Untuk menjengah masa depan Masa depannya besok Sampai bulan depan Tahun depan sampai masa depannya Di akhirnya Baya Allah menyadari Semuanya Nah pertanyaan sederhananya Mari kita bayangkan Kita masing-masing Pertanyaan yang paling sederhana Apakah kita sudah menyenangkan masa depan Anak kita tinggal lebih baik Jawabannya Jawabannya Pintanya hanya 2 Alhamdulillah Baik jawabannya Insya Allah Berarti berumah di bagai Nah Adalah berarti Sampai 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 Karena Bagaimana 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 Berlangganan Semakin sulit. Kalau sudah tahu di masa depan mereka semakin sulit, apa yang harus kita lakukan pada atas sekarang? Maka dia harus pekerja lebih kelas, pekerja lebih sedas, dan seterusnya. Sampai ini terakhir, ada krisis energi dan panggung. Saya tanya kepada Bapak, kira-kira harga BPM, harga panggung, harga listrik itu semakin naik atau semakin turut? Ada ceritanya semakin turut? Tidak. Jadi presiden siapapapun, Bapak Ibu, pasti harga BPM, harga ini harga listrik, harga panggung, pasti akan semakin. Kenapa? Karena orangnya tambah banyak, sementara lah pertaniannya semakin sedikit. Minyak itu kalau diambil terus, selama-lama pasti habis, tidak bisa diperbaru nilainya. Maka kita harus siapkan anak-anak yang siap bersaing ketika semuanya sebab mahal. Lalu apa-apa pertaniannya? Mari kita siapkan manusia yang kovetan. Oke Bapak Ibu, mana tanggananya? Biar ada, kita akan berjalan. Lalu di kembali Bapak Ibu, katakan, aku tahu. Lalu di sejadanya, aku mau, aku bisa, melakukan, punya pengetahuan, punya sikap yang baik, punya kemampuan. Buat, punya keaklian. Itu yang namanya Bapak Ibu. Selama di Bapak Ibu, saya lihat, foto-foto di sekolah di Bapak Ibu. Anak-anak kelas 1 di sana, Pak, cara belasinya juga seperti ini. Bapak Ibu, aku bilang, kenapa jauh ini dengan anak-anak ini? Anak-anak di sana kalau bagi objek seperti ini. Tidak ada guru yang punya macam-macam. Bapak ibu akan ambil alatnya ini, ID-nya ini. Jadi belajar yang berbasis tugas. Pokoknya jadi belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Dan akan diberejar nanti, mereka akan dibisi. Itu masih biasa di belajar. Lu, sekarang, kau tidak mau pengguna saya, saya mengaduh orang jauh itu? Udah sudah sampai ke Singapun, sudah sampai ke Malaysia. Indonesia burungnya kayak pikir seperti ini, jadi belum babak Itu yang bisa jadi pencerikannya dari anak-anak kita Tapi mereka boleh menerjakan di ruang mana saja Yang penting, tugas yang ada di tempat digitalnya Nulisnya di situ, gambarnya di situ, kontretnya di situ Menerjakan membacanya di situ Sudah tidak pakai tol, jadi kalau beli cekrik, lebarnya tidak di situ Nah, nanti kalau pulang, mereka harus setong, mengirimkan barcode Kalau kita seperti beli di Alpha di rumah ini, tinggal cekrik, nah itu lagi tugasnya sudah masuk Gurungnya sudah tidak pakai koreksel lagi, karena nilainya sudah langsung masuk ke luar skornya Nah, kalau mau pulang, jangan lupa Ini ustadz-nya ustadz elektronis Gambar di situ, tulis di situ, warna di situ Karena memang sudah samanya Elahnya elah cekrik, elah tampak Karena ketika kertas itu akan habis Nah, pertanyaannya bagikan dengan sekolah-sekolah kita di ustadz ini Seperti apa? Baiknya saat mani, dan seumur Kalau laki-laki sampai, seumur-seumurnya sampai 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 Tapi kita tidak boleh putus asa, kita sampai sampai Yang kedua, orang-orang yang bisa bersaing ke depan Bapak Selain punya kemampuan, pengetahuannya luar, sikapnya baik, dan punya keahlian Mereka harus menguasai IT dan bahasa asik Makanya nenek-nenek kita dulu, kalau anak-anak kita mau pergi Mesti dipesati, sing IT, IT Maksudnya sendiri Karena ke depan itu harus menguasai Orang yang tidak menguasai IT Hanya akan menjadi buruh kasar Hanya akan menjadi penerjaan keras Mari kita lihat Bagaimana kalau mereka nanti sudah di SMP, SMA Mereka tidak lagi dibangunkan dengan semua anak Tapi mereka sudah dengan alam digitalnya mereka Mereka gambarnya seperti ini Jadi tidak ada cahaya lancah yang melukur Yang bisa dipanggulkan ke diri atau bekerja Jadi kalau anak-anak itu belajar Ya kalau biar apa, biar mereka bisa tujuh itu baru seperti Kalau disini seperti suhu Jadi disana jam 8 Tantai di saat waktu selalu ingin ya Bapak Ibu Sampai jam 9, ya keluar Mata hal itu keluar dari jam 12 siang Karena keluar hanya sekitar 2 jam Jadi mereka tidak mengecek kelasnya apa Kegiatannya apa Pake seragam apa Mereka sudah pergi sekolah sudah tidak pakai kertas lagi Karena sudah cukup satu alam Bukunya di situ Bukunya di situ Akhirnya di situ Apa saja di situ Jadi mereka bisa lebih lelanggung Mereka bisa memasukkan data Yaitu bisa terkoneksi ke sistemanyanya di mobil Mari kalian model sekolah-sekolahnya, kita bandingkan sekolah-sekolahnya dengan sekolah kita di lulusan Jadi ke depan, kalau kepanasan bisa menjadi turun, kita sudah punya menjadi sejujurnya Nanti semua anak-anak di lulusan benau-benau itu pakai angkir semuanya Sekolah-sekolahnya sudah tidak pakai, antap lagi antap, sudah ganti dengan antap, salah sehat Karena listrik mahal, B.E. mahal Bapak-Ibu akan merasakan dalam satu tahun ini, listrik itu akan lain 3 kali, saya nabir Kita tidak lupa buku lagi, karena apa yang ada di layar bergantungnya digital form Bukunya sudah pakai buku seperti ini, dihuburnya kalau pengajar hari ini kita mau belajar matah pelajaran apa Kompetensi ini atau kompetensi digital formnya apa Jadi sudah, tidak ada tokong-tokong lagi, Bapak-Ibu Tadi sekarang, tidak usaham tokong, nanti sudah tidak ada lagi, Bapak-Ibu Karena semuanya menggunakan wifi, menggunakan sistem global Frequensi Jadi kalau ini dijelaskan, bagaimana prakteknya pelajaran tentang warna tadi Kita masuk ke laporan-aporan, inilah warnanya Silahkan nampukan percampuran, dan apa yang terjadi Kalau melah nambah kuning jadi apa, nambah itu jadi apa, nambah biru jadi apa Tira-kira betah berapa lama nambah sekolah seperti ini Tak boleh-boleh Bapak-Ibu Nah, anak-anak terus berkontrol di sini Apa yang pertanyaan biru, dia akan ekspor Seperti gitulah model pembelajaran 2, 3, 5 tahun lagi Rumah sakit di sini, rumah sakitnya bapak? Yang paling dekat? Nah, misalnya keluarga atau BDH Itu nanti Pak, antara rumah saya sudah tidak perlu bawa amat Mereka cukup pak Ini data pasal rumah sakit BDH Rumah sakit, kita keluarga Yang dimana di sini Mereka tidak konsentrasi dengan dokter Di Singapura bisa, di rumah sakit mana tadi Dok, ini pasirkan Ini datanya Ini yang selesai Ini yang selesai Ini yang selesai Jadi misalnya, itu kan ada yang bulan Banyu, orang-orang mau macam, terus mati Ini yang selesai Sekarang cukup Kalau menulis sendiri, datanya ini, datanya ini Jadi kalau kurang, datanya di kirim lagi Jadi yang di kirim adalah data Bologinya Jadi tidak merupakan masyamnya Sampai di sini sudah nyampe Datanya baru-baru Jadi periksa oleh dokter ekologi senior Akan di scan-in lagi Dan kemudian Akan di periksa Sudah tidak pakai Ke periksa pakai Kertas mingga yang hitam di kubabe Jadi periksa sudah beriksa Keberbinatannya sudah banyak apapun Nanti akan beli ekologi Sehingga anak bisa belajar Pak, kalau pengen lihat binatanya Pak, binasaurus seperti apa Jadi tarik kita coba Sama binasaurus Ini binatanya Tiranusaurus seperti ini Diklik Makanya keluar binatanya 4 hingga 5 dimensi Anak-anak bisa melacak Sejak apapun Dan menentukan ini Jejaknya siapa Sekarang ini Terlalu 20 liter Kita tetap menjawab Hati-hati Bapak-bapak nanti akan di scan Oleh anak-anak kita Bapak kita nanti Nama setiap apapun Mereka bisa merekam data yang ada di situ Ini berbehagia seperti apa Prilaku binatanya seperti apa Apa pakanannya Bagaimana kegalanya Sehingga orang-orang mua nasi Ini 2020 semua sekolah Kira-kira sudah berkini Sekarang sudah dimulai dikat oleh BK Nah orang itu tidak hanya Tapi belajar apa deh Belajar penulis Belajar apa lagi Belajar tentang wakna Kalau orang itu Kalau gue berkini Begitu Tapi kalau bisa Tuker dari satu wakna Jadi Bisa belajar maksimal Ya wis Turun deh Salahnya Kalau kamu doain nanti Kira-kira begitu Baik Jadi Pak Gu Mulai sekarang Bikinkan anak-anak yang punya keharian apa Terus-terus menguasa yang aktif Dan bahasa asing Kenapa Karena hidup mereka itu Sekarang sudah dibatasi oleh sekat-sekat Mereka akan hidup di zaman yang Gak ada batasan-batasan Kalau gak Pak Orang-orang nasi yang akan masuk ke sini Oke Saya lanjut Jadi kalau disipul Kenapa Makan akan nanya Bapak itu Tangan biarkan Tunjukkan tiga jadi Oke Tiga bakal masa depan Anak-anak kita Ketakan Satu Ganti karakter Ganti karakter itu Bahasa yang misalnya Berbudi Bekerti Bahasa Arab Yang berak selanjut Nah Maaf lah Kepada sih ya Pak Mbak Allah Kepada sendiri Keluarga masyarakat dan Allah Jadikan mereka Orang yang baik Kira-kira Baik saja cukup gak Pak Bisa selesaikan Gak cukup Lalu kita mau yang kedua Jadi yang kedua Katakan Excellent Competent Akhirnya Kayak-khirnya Kepada Punya keahdian yang Mumpuni Dia paham Terhadap sebuah persoalan Tapi bisa ditujukan Jika kerjanya baik Jadi akhlak yang baik Punya keahdian Tetapi ternyata ini Tidak cukup Ditambang satu lagi Ya Ini namanya Spiritual Orangnya canggih Tapi kalau mereka gagal, mereka pilih apa bapak? Bunuh diri, arah kiri Kita tidak beradilan kiri bapak, kita di arah kanan bapak Berarti kita harus deket Anak-anak yang tidak punya kekuatan yang ngomotinnya ini bapak Hidupnya akan resah, kudang, galau Jadi kalau nge twin, kalau nge BWA isinya Tuhan semuanya Tuhan punya merinjik, kalau kita gagal, kalau kita kecewa Kalau kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan Dapatnya cuma dua Oke, tekan dua jari Bapak Ibu Dua jawaban atas kemudahan kita, kan? Dua jawaban atas kegalauan kita Dua jawaban atas kegagalan kita Washtairu Washtairu Bisobri Washtar Namanya cuma dua Anak-anak sekarang kakak biasa gitu kan? Jadi kalau mereka gagal Mereka akan bernyanyi Tak pernah gak kau sadari Aku layak kau sakit ini Jadi kalau dia keluar gak dengar lagu Itu sering lagu, sering lagu, dan Lalu, ibarangnya ya Kalau memang dia bukan milikku Tujurnya padaku, siapa suaminya? Pelas banget hidupnya Sampai Maka, kalau kita gagal Hidup ini tidak selalu berhasil Bapak Ibu Untuk sesekatnya terpenguji Maka jawabannya washtairu Bisa beri washtar Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ternyata Jawabannya ada lima Nah, ini kalau dibahas satu-satu Ini roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh Sekarang saya adanya secepatnya saja Yang pertama, pahami senyapa anak kita Anak itu apa, Bapak Ibu? Kalau saya tanya ke banyak orang tua Sebabannya macam-macam, Bapak Ibu Ternyata Saya sudah dapatkan desainnya Anak itu Oke, Bapak Ibu Mana tangkilannya? Buatkan dua lingkaran Jasmani, katakan Jasmani Dua lingkarannya dua Rohani Sekali lagi Jasmani Rohani Sekali lagi Jasmani Rohani Rohani Nah Jasmani ini Pak Badan yang terlihat Sering ya Dari orang tua begini Kurang lobo Pangan uis Samu uis Sekolah di Ternok Tidak! Kurang lobo Hidup dari orang tua yang hanya melihat Fisik Fisik Punka suai sebuah Makan tarik Makan Kurang lobo Tidak 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 Ini berarti orang tua hanya ada yang anak sebagai? Fisik Nah sekarang pertanyaannya Apa sih kewajiban orang tua pada fisik anak? Jawabannya Empat sehat Lima sempurna Tetapi saya sering melihat kasus anak-anak bermasalah di sekolah itu Karena faktor yang pentam gak diperhatikan Halalan kejibat Pak bu Saya sangat sering di sejak kelas itu ada anaknya Kalau ujian itu lembarannya pasti kosong Yang tanya Mana hasil itu hadiahnya? Ini asap Kok gak ada isinya? Aku gak enak diri Udah tahu jawabannya Lohan sudah belajar Aku gak tahu jawabannya Apa yang bapak ibu lakukan Kalau saya jadi guru Wahyai ulangan Lembaran ulangannya itu balik ke saya Hanya ada tulisan namanya tapi gak dijawab bapak ibu Kosong Saya kembalikan Kalau begitu sekarang kalau pulang Cari jawabannya di buku Misalnya saya tadi Mana hasil ulangannya kemarin Aku gak tahu Lalu saya cari di buku yang mana Coba Jika kalau jadi guru Di sekolah gak di kata Di komodo Mulai kalau boleh lakukan buku jawabannya Aku gak enak diri di buku yang mana Maka saya berbual lagi soal ini Sekarang soalnya disini Lihat di buku ini Aku pertanyaannya Ternyata hampirlah anak-anak orang yang orang tua yang pekerjaannya itu atau suha itu suha itu ya orang tua haral ya orang tua haram itu dampaknya ke anak yang di tempat punggung kembali ke rumah yang di tempat punggung kembali ke rumah yang di tempat punggung sampai masalah itu karena dampak pangan yang masuk ke buah anak ini ya anak-anaknya orang yang profesi-profesi itu saya pernah pegang anak ngomong ke saya itu kok kolonya bau saya tanya kamu tadi di tempat pang aku tadi di tempat panggung agar milita dapat dari mana dapat di kulkas kulkas siapa punya siapa? punya ayah ayah aku kerjanya apa? ayah itu punya cafe saya cek alkoholnya 2% jadi anaknya sampai sore sekolah-sekolah islam tapi bapaknya masih jualan cafe nya banyak tapi kenapa bapak masih jualan begitu? itu ini kan pernah saya minta maksud aku gak ngelanya nah stop di rumah maksudnya sebagian saya taruh di borga kalau saya kena ke mobil anak sampai anakku yang mele-mele itu persoalannya itu persoalannya bapaknya jadi semua kebaikan itu ada lagi misalnya saya cek divisi pertanyakan kira-kira bapaknya pacak itu biasanya bisa biarannya nanya polisi nanya bapaknya saya nilai gak? itu dapatkan saya tidak melihat trompesi apa saja tetapi kalau cara memperoleh ini tidak akan dampak keatannya itu jadi luar biasa semua kebaikan itu akan ditutup gitu di komen untuk kamu juga di komen solat di komen kita jadi mulai hari ini kalau bapak ibu dulunya ada barang-barang yang masuk ke kalau anak kita dampaknya anaknya jadi dulang kampanel kekira jika ada dinyangir jangan salah karena kamu tahu ya barang yang harap itu menjadi hijau dari kebaikan untuk masuk ke dalam tubuhnya oke jadi saya ulangi apa wajiban orang-orang padahal kebohanan empat sehat yang ke-6 jadi pokoknya lebih gak jelas jangan belikan makanan karena bagi itu akan menjadi hijau itu kalau kamu ngomong pafe ini kalau kamu ngomong pedang di bagimu itu kalau kamu kue nani karena galis molonya nah yang perlu saya kembang ibu bapak ibu lagi jaswani rohani jaswani rohani nah di rumah ini itu ada apa ternyata di rumahnya anak itu ada faktor yang pertama namanya intelectual apa itu intelectual akal apa makanan nya akal buku pelajaran informasi datang kasihan seperti ini apa yang terjadi kalau anak tegak mendapatkan makanan akalnya dia akan tolan doyan tenang pelenggan maka cari sekolah yang terbaik cari pembelajaran yang terbaik cari informasi yang terbaik agar akalnya tangan adanya emosional apa masalahnya emosional kasih sayang senyumat perhatian belaya paku apai ketika kalau istri gak pernah dibelaya suami namanya cabrai apai ketika kalau suami gak pernah dibelaya istri bantoy apa itu jadi kalau anak tanya beli apa tanya tanya pak hei mamamu sakit salah sendiri mama gak jaga kesehatan kamu udah dibilangin namanya juga gak jaga hei pampampu meninggal kampung kampan kenapa tapi apa itu blablabla jadi nanti kan dihubur sama orang kenapa dia tidak karena gak pernah disentuh emosionalnya jadi tugas kita adalah memberi senyumat menyapa memberi perhatian memberi belaya memberi kasih sayang apa makanan ini ketinggian apa katakan spiritual apa itu spiritual apa makanan spiritual ibadah baca shalawat ngobrol ngaji sedekah sikir itu semua adalah makanan spiritual apa yang terjadi kalau orang tidak mendapatkan makanan spiritual hidupnya resah gudang serulat bahasa sekarang namanya kakak stress depresi maka tugas kita adalah yang memberikan makanan spiritual jadi terakhir matanya soul apa soul itu nyawa karena nyawa itu gak ada makanannya jadi kalau yang diatas baik 1,2,3 baik maka soulnya akan tenang tapi kalau yang diatas ini tidak baik maka soulnya akan tidak tenang hidupnya resah dan berlaku jadi tugas kita bapak ibu memandungi kebutuhan jasmani dan hormat saya percepat rumusnya kurus anak itu cuma empat kalau kita serius anak kita jadi makanan makanya setiap shalat-shalat kita selalu disarankan untuk doa makanan 90 ini kurung terhasil ョ umuz masa keti ini generas yang utama bapak ibu kalau kita gak serius anak ananya menjadi kebagian dunian ada katanya usara Evet temuan salati gak ada berani ya ada kitab kalau ngaki tapi gak kemuliasan sih Bapak Ibu ada itu namanya kebanggaan dunia ada kak kongsobe gak Moses Bago Bapak Ibu? agar ada ada kak kongsobe selanya pediasi gak lupa itu gak Bapak Ibu? ada itu namanya kebanggaan dunia ada kak kongsobe lewatkan Baco itu bako? aku ini, itu bedos maupun kucing Bapak Ibu sakit silik Nah itu namanya hanya menjadi kebahagiaan Semakin kita tidak serius puluh anak Lulusnya jadi nomor tiga Anak-anaknya akan menjadi pikna Ada kaya ditandu caranya Ah ya bener-bener koron-koronnya ditangkap Saat preskrip ternyata dia mengendal Ah ya kayak bener-bener ganteng Eh ternyata dia begal Montor Eh ah ya bener-bener ternyata dia terlibat prostitusi Omen Itu namanya jadi fitnah Disit gak bila nama dari suatu Dia jadi fitnah di luar Semakin tidak serius Anak-anak itu akan menjadi musuh Nanti pada dari suatu kemudian Ya Juralinah, Mabinah, 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 Mabinah Wah tidak Ada gak Pak Orang tua bunuh anak Ada Ada gak Pak Anak bunuh orang tua Ada gak Anak memperkenalkan orang tua Ya Ternyata Ternyata Beranak 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 Sampai Sekarang Nolnya Itu 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 Ternyata 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 Terima Ternyata Menang Enggara Ini Ternyata Ternyata Sampai Ternyata Alat-alat bayi baca dan tidak pakai guna lo lagi ya Oke Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu tidak datang saja Jadi orang itu tidak sih Bapak Ibu tidak urus Anak urus maksudnya saya pampang Kalau Bapak Ibu serius jadi mutapi Tidak serius jadi kebahagiaan dia Tidak serius jadi mutapi Tidak serius Tidak lagi Sadat Bapak Ibu Anak-anak sekarang ini Bukan anak dulu Ada pergeseran yang lain Bu Saya tanya Dulu kalau ada perempuan butuh depan itu boleh gak? Tidak boleh Kenapa Bapak? Kailah itu apa Bapak? Khabis 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 Kira-kira anak sekarang kalau di depan itu Ngomongnya ini unik Tidak boleh Memang suami diri itu lama Itu Nilai sosial Dulu bakal hal hidup seperti ini Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Pukankah pengen yang ini Look Nanti juga bisa kita mulai kosong Awal waktu Jangan selanah Binal Masjid Illal Masjid Tapi begini kedua Binal Mon di telepon saya percepat bapak ibu ini panjang-panjang sekarang saya masukkan saja ke wajiban lho pangguam saya percepat yang 25 wajiban ternyata bapak ibu kalau ada masalah di anak kita mari kita cek tadi sudah saya terdekat virus disajari wajiban lho pangguam ternyata wajiban kita ada lho pangguam 40 sekarang tol di cek yang nomor 1 memilihkan caranya ibu yang baik kalau kita sudah menikah apakah bapak ibu adalah bapak yang baik jawabannya hanya 2 alhamdulillah atau insya Allah apakah bapak ini bapak yang baik alhamdulillah alhamdulillah insya Allah sekarang tanya apakah ibu-ibu ini ibu yang baik alhamdulillah alhamdulillah ada yang jauh nah sekarang yang kedua apakah dulu hubungan bapak ibu itu dengan istri atau suami itu jauh atau dekat kalau jauh berarti itu kalau dekat berarti akan ada persoalat di belakang anda nanti tanya pak bos ini apakah boleh hubungan hubungan darah yang dekat-dekat nanti ada pelajaran jenetika tentang faktor dominan dan faktor leksesif apakah hubungan bapak ibu dengan istri dengan suami hubungan darahnya jauh kalau jauh katakan alhamdulillah jauh itu dalam arti yang sila-silah pulau jawab bukan nomboy dirinya kan anda pego pacar lima langkah dan sebagainya nah sekarang apakah dulu aku menikah kenapa langkah jenetika ini diuntamakan ibu aku jokong aku jokong aku jokong aku jokong aku jokong tapi yang diuntamakan ibu ini tidak ada yang kenapa langkah jenetika ya tidak apa-apa kan bisa dicari duret dan duret duret atau kaya kenapa sih harus begitu karena setiap anak itu pak berhak atas orang tua yang kaya anak itu ibu ibu saya pernah adalah anak saya anak saya mau mengatakan apa sih sebetulnya salah kesalahannya itu apa saya tanya dulu bapak ibu nakal mau mengatakan bapak ibu terus jenetnya dulu beli aku juga bodoh ya apa gak usah dibahas persoalan bapak beli anak beli bapak beli ibu beli double beli nah tapi itu itu bisa hidupkan kalau kita bertautan yang keempat penhayali si anak anak itu apa sih bapak nah disebutnya tiga paradigma kita anakku adalah sahabatku kira-kira kita mana ya bapak ibu kira-kira kita mana ya bapak ibu berikutnya kira-kira kita ini berarti anak sama dengan sebetulnya tinggal masuk ke sini atau tidak ada yang juga ada yang bilang ya ohoh mau yang mana kamu bisa lu 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 kan kamu boleh pakai jalan-jalan? bisa jadi ngomong-jalan itu nyati ngomong-jalan itu dua anaknya besok aku nibur aku ya ngomong-jalan, ngomong-jalan apa? baru-baru ngomong-ngomong tadi ngomong-ngomong aku baru lagi ngomong-ngomong tapi bisa jadi ngomong jadi anak itu lah ganteng medicine kita kalau anak itu agung-anggul maka setiap pecoa anak itu seneng alhamdulillah, ha 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 tapi kalau anak itu berubah maka pencetnya yang berkembang nomor 5, pakai CNC dulu nomor 1, kakak nomor 1, kakak alhamdulillah, nomor 2 alhamdulillah, nomor 3 alhamdulillah nomor 8 kalau sekarang punya si guru pencetnya pada anak anakku adalah sahabat anakku adalah masa depanku tolong gilangkan kejar-kejarnya anakku berubah anakku bergenau yang begitu-begitu tolak di karpus yang kelima mohon perlindungan kepada Allah ketika berjalan apakah gula-gula bapak itu setiap kali berbunuh-bunuh selalu bertolak kepada Allah ya kalau tidak, pastikan anaknya masih baik kalau lewat, harus selaku nah hasil anaknya juga karena hubungan suami istrinya tidak didahului dengan permohonan pendidikan kepada Allah maka dia adalah jantanya dari sana maka berlaku anaknya doyok sampai itu gak percaya nanti tanggal 31 Desember itu pasti menguat semua anak atas benih di tanggung jari akan menguat semua tanggal 31 mereka akan menguat semua ternyata lewat tangan Tangan そう nah lah crystals banyak tentang tahun baru itu selalu begitu Bang si사�ità muncul tangan itu menurut sampai itu dan bapak itu di yang ini nomor lima lewat pak lewat nomor lima tiga bersikap oleh penyambut anak perempuan ya Allah wajah panik ya Allah wajah panik abang ibu saya punya tetaga sampai anak yang tuji itu perempuan terus saya hanya ingin sekali punya anak laki-laki akhirnya beliau bunuh diri dan tidak punya anak laki-laki saya hanya seperti itu saya pak padahal bapaknya yang disirman ibunya itu orang sudah anak ayah lu laki-laki bapak ibu dan ini malah begitu pak rumah itu pangkilan sampai ditotong di ala-alak karna bapak ibu ala-alak segini sinang saya rasa segir waktu itu saya rasa di diri sampai bapak ibu diri gara-gara saya bilang pak Tuhan apa bapak berbentuk Tuhan oleh makhluk Tuhan oleh makhluk Tuhan tapi saya pilih tetap punya anak kenapa Allah itu tidak berikan saya di terasa saya pilih ada anak laki-laki ke pesan saya oke jadi pak bu anak wedok sebetulnya hal yang sama tiga eh wedok kan pula oleh bojo nah anak lama nanti dapat benar dulu sekarang anak aneh lupanya gak jelas pak mam kilobo laki-laki 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 walaupun laki-laki anaknya orang sedeton aneh anak-anah anak-anah nomor tujuh ketika lahir disambut dengan japan selamat takniah selamat ya berarok walaupun tumpang-tumpang kalau boleh bola-bola gitu masa itu kalau tak mau mulus dari beliau seperti bapak sebarangnya sepuluh atau contoh pasan kalau bola-baltinya dia dikekatakan cahadalah ibadinya kok tadi ucapkan selamat diberi nama yang baik nama yang baik itu salahnya berubah kujian, doa, harapan, semangat Muhammad itu artinya terpuji Adakah orang yang sampai hari ini Pak Anaknya itu datang di jendela Artinya Adakah aku kenapa anak sampai tuas jendela Tidak ada Gak baik Pas aku kurang-kurang sampai Yodohnya tak jendela di ikra Nyombor Hati-hati Diberi nama selamat Tidak berliputan Pak Pak, taruh nanti Taruh, besok, nanti rumah sakit Kok posik, taruh Pas sampai, mampu-mampu Ceraka, mampu-mampu Ceraka, mampu-mampu Ceraka, mampu-mampu Dibu, Bapak Ibu Mahati, Tobi Sudah, Bapak Ibu, saya cek Nomor 7 sudah? Sudah Nomor 8? Sudah Nomor 9 dihati, Tobi Elok lagi-lagi berapa, Pak? Elok, perempuan Ada yang sampai hari ini Kalau belum sempat, Pak, aku pun belum mampu Tolong nasihatnya, kakak duduk Mas, aku biar, kakak duduk Sampai saja pun gak mampu Karena Rasulullah itu, juga kakak Naki-Naki Kayu Bapaknya Karena pas itu dikandungan Setelah itu, selama 6 tahun Dibuannya menikah Dan berita Akiba itu Ketika beli jadir Maka Rasulullah menikmati kopi Sininya sendiri Kenapa Dibuannya Karena Anaknya yang laki-laki tidak dikagi Ibaratkan seperti Berat 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 Kenapa? Nah, statusnya saya tergantung Nomor 10 Disusui 2 tahun Sudah, Bu? Adanya belum 2 tahun Ternyata ada, Pak Duh, kok bisa gak laki-laki Laki-laki Kok saya satu-satunya Atau disusul lagi Dih, kok seragam banget Disusui oleh ibunya sendiri Anak-anaknya tidak susui oleh ibunya sendiri Itu biasanya juga perilakunya Tidak disusul sambi, Pak Dih, Pak Dih, Pak Salat Ayo, Salat Ayo, Matus Ayo, Pak Sudah, Bu? Nah, nomor 11 Dikitakan Kita terbaik Hidupan umur 7 hari Pengumuman Paling lambat Umur 12 tahun Kalau lebih 12 tahun Kalau lebih 12 tahun Di 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 Jadi, Pak Paling cepat Berapa itu namanya? Paling lambat 12 tahun 12 tahun Berarti usia kelas berapa, Pak? Berapa? Di Klas 6 Sini Pokoknya ini Semong-ong Dan langsung Nampak Bawa saya Dan naik Emu Bingga Seperti Dui Wah Dui Ternyata Kalor Dui Ternyata Sehingga Anak punya Motivasi Untuk Ngasih Ke SMP Anak-anak SMP Yang belum Sunan Oh Tuhan Kok Apa Hidup Ya Kok Hidup 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 Tuhan Hidup Baya Hidup Hidup Tuhan Hidup Hidup At Hidup 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 Sudah Pak Bu, masih ada si nekono arek, pelak 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 pelak, cedak ceduk, cedak ceduk Tolong hari ini bertahun-tahun kalau yang masih begitu 13, hari ini pemasangan kan? Nomor 14, menanamkan rasa cinta sesama anak, ini mas, ini mbak, harus dihormati Ini adik, harus disayangi, penuhi janji Ada gak Bapak Ibu yang guru, kalau jadi, tanya-tanya berdepan Kau, kak lain, bapak, kalau miskin ini nabik, jadak bro, kak lain Yang ini bapak ikut guru, kalau dikebiak, tidak sejumlah Itu dihilingi, bapak ibu, wocok, wocok, angin ya Bapak itu ternyata special Dinyeti ke sana-mana, bapak ibu Tidak mengurangi hak-hak-hak Ada gak pek panggol, panggol susunnya ke rumah telah, bapak ibu, hati tep, bapak ibu Itu namanya, panggol lagi? Hak-hak-hak Tidak, tapakmu! Makanya begitu kaya. Tadi, lalu balik, apa ini? Bisa tukai, kaya kembali anak-anak dengan anak-anak di tempat. Itu namanya yang lain hal. Mendidik atlas mana? Eh, sini-sini. Cari dulu, Eh, sini-sini. Cari dulu. Itu namanya diajar. Masuk rumah, keluar rumah. Kalau pergi, pake. Sembilan kamar mandi. Berjoal, set Dalam Sop. Nomor ke-18, menanam yang tidak ketahui, diajari sirohan, diajari alatah, diajai, kalimat-kalimat, atau diba. Ini tak bujang orang tua semua Bapak Ibu, ternyata, diajik satu-satu, latihlah anak bekerja, kan coba, nomor berapa Bapak Ibu? Ya sendiri mungkin, kalau 6 diajak, 7 harus sudah bisa, 10 kali bisa boleh diukur. Ingat, mungkulnya harus bagian yang ada pelindungnya, jangan pernah sekali-sekali mungkul kembala, karena kembala itu pusat, softwarenya. Ini kayak, plak, terus mau ngomong-ngomong, plak, Bapak Ibu, terus mau nanturnya sampai mana, begini, begini, Pak? Nomor 20, berlagu akhir, adakah orang mungkul, kok yang belakang, sepuluh, belakang, sepuluh, 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 sepuluh. Saya yang nomor 20 semua, itu dapat mungkul, lagi anak pertama Bapak Ibu, dia usia nanti, siapin, siapin, siapin. Kakak masih dapat baju yang, dah mulai aja oleh, saya bilang, anak apa itu, kok, lojik saya ke 5, ini, Pak? Bapak Ibu, itu, kok, itu, kok, temur, ini, saya jalan, ya. Saya nggak, Pak, nomor 5, kok, tak boleh, kalau bisa mau wangkat, dari anak pertama sampai anak ke 5. Sama 5, itu, saya uruskan. Dua satu, kalau bisa, katal Pak zikul anak putrinya, umurnya maksimal 6 tahun. Dika, seumur, enteng, segera dipisah, waktu kalau kita bersih, di beberapa, tidak begini, wangkat, kamar berapa,aksa itu, Pak Ibu? Tiga, Pak Ibu, anak-anak, anak medos, akhirnya berapa, Pak Ibu? Kalau ada pembantu berarti, Pak. Kalau potong, 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 potong. Oh my god Oh my god Dimana itu pak ada anak kecil kelas aku 6 tahun Kalau ada orang tiba di depan rumahnya pak terus begini Tau yang gitu Oh kan tau itu, di hotel rumah itu Tau yang gitu Sampai digunakan gitu Kenapa kamu kalau selalu ada perempuan lewat depan rumahmu Selalu kamu tau itu Ternyata bapak ibu bilang gak ke temannya Bapak ibu anaknya tinggal dalam sebuah kamar kos Nah ada yang mengilai nanya Jelok barang monongono ibu bapak ibu Fahamnya dia aku bikin toal 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 Tau disangkan tempat tidurnya Umur berapa bapak ibu? Kalau pak karena saya sepi ya sudah Disekat pakai tebo, pak tebo larang Eh ibu klik, pak kripek larang Tapi selambung Pak selambung gak duit, tapi kerdus Kerdus kalau ngayang orang Masa orang sih kayak Ternyata orang Intinya jiblis 22 Pemperhatikan teman anak Macau berenang gara itu 6 bu Mereka itu kan Kalau aku boleh balik Sangsu-sangsu Ini boleh Ini boleh Ini boleh Jadi kita berhak memilihkan Siapa teman anak kita 23 Mengajarkan anak mereka Sudah bisa bu Baca Tanjir Apa Kalau bapak ibu tidak punya kemampuan Mendingan ketahuan bingungan Tuhan Ajarkan halal-halal yang dikaoleh Dihalat 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 Kenapa banyak orang yang tidak seberuntung Dihalat Tanjir Langsung 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 Dihalat Dihalat natürlich Selain Apakah Sebenarnya Kini ho Anda Fah Hart Bagi Anda Saud 소 Bagi Tidak 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 maksudnya, terus barang-barang-barang itu buruk biuh, pak itu seperti ini Pak, bu, boleh masuk ke rumah? si, pakai apa sih ya, di waktu waktu OT-OT, waktu mode-ode dan waktu otak-otak, bapaknya itu tidak maka, karena orang tua harus ada kuncinya harus ada selotnya harus ada gajernya tidak boleh aku masuk ke rumah-murang langsung oh, bapak ibu lho mau ngerex ya, 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 ya berasal itu berlupa jadi, ajarkan kalau mau masuk sama bapak ibu harus tentu itu, pak bu, boleh masuk ke oke ajarkan olahraga, agar dia bisa menyambungkan asatnya asatnya fisiknya menghormati anak tidak memperkujikan anak jadi, kalau anak itu ada masalah jangan malah ditambah bu, anak sampai kok nakal iya, pak itu anak kamu mau ngangal baik, iya, kamu mau ngangal guli-nguli iya, kamu mau ngangal itu sama dengan membeli stempel yang banyak pada anak kocoknya kamu mau ngangal stempel buru ini kamu mau ngangin stempel iya, kamu mau stempel, stempel saya tahu, itu stempel nakal, nakal, nakal oh, iya, nakal lagi, iya, mungkin iya, mungkin jadi, kalau aneh bu, anak sampai kok nakal anak saya nggak nakal anak saya itu belum berarti yang kurang bu, anak sampai kok goblok orang yang tetang puluh telur, bapak itu bu, iya, bukan bu, iya, bukan bu, iya, bukan yang tergawa dia sudah lagi mau ngangin setelah bangun dalam peringat pertama maksudnya, dia bersiapan lu, aneh, oh, cok tanggal di mulus, no bu, ayo, tak sampai kok peringat kemangun kok paling goblok apapun, lu makan gu, ayo, cok jangan memati jangan memperolok karena jangan, jangan mengupat, atau memukai lainnya jadi, tolong bapak itu langsung tutup oh, anak saya nggak, nggak tutup dia itu cuma, belum paham dia perlu waktu anak saya itu ngga rakyat Ya hanya belum mengerti akurah Seperti itu Pak Caranya, jadi jangan malah dibelaskan Bapak Nikur, perlu Pak berhiburan Hanya kan anaknya bilang Buk, ayo bu, lu, wadah pak Ketuk, pokok, 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 pokok Itu artinya anak kita sudah jenuh di rumah Sama di duit Pak, sampai ke bawah bisnileng omong Tiketnya satu juta masuk ya Ketuknya dua juta sampai ke bawah Kulau Sentosa di Singapura itu juga bagus Tiketnya satu juta juta Ketuknya dua juta sampai ke bawah bisnileng omong Misalkan beli rambut, anggung, CNA, gitu Ketuknya sampai aku, soalnya lima nya, gitu Ketuknya lagi Ketuknya dua juta sampai ke bawah bisnileng omong Ketuk di Bangun Itu sebetulnya mudah yang barugu beribu Dan Ketuk ketukmu di rumah Jangan malasnya Oh ya kalau meluluk Gip… Gip… agar… thigh… Gipg… Kekarasi… Hiburan… Budunya selar Makan bersamaan? Jalan jalan Nah sudah cukup Nomor tiga puluh Mencegah pada orang lebar Neklangan kuat-kuatnya anak Jadi kalau dia lagi membuat dari satu Sampai ke saya dan anak-anak-anak Maksudnya ini Karena kalau gak bapak ibu Pergolak bisa kita jadi penyuluh Berbagai atas Ini sih, sih, sih Laki-laki pake ini Sian-sian kalau anaknya Ben-benan anaknya itu problema itu bapak ibu Kampung-kampung Berses Kalau kamu mau mahu terje Kalau kamu jangan lagi Kalau keluar rumah Pake baju yang tertutup Tiga puluh dua Jauhkan anak-anak dari hal purung Tolong bapak ibu jangan bawa yang satu ini ke rumah Bahannya yang luar biasa Saya pernah punya putih SMP Ketamuannya dia bapak visi di purung Lalu kelas nyampe ke kelas Saya panggil anak ibu Bu Anda bawa visi di purung Gimana ceritanya? Sampai anak ini punya visi di purung Selamatnya di luar Bukan saya baru berlupa Itu koneksi saya ini pak Jujulnya kan masih banyaknya di rumah pak Bapak mau judulnya pak dari rumah Bapak mau judulnya pak dari rumah Kenapa bisa bikin lu? Sek yang lu lancarkan dia sek education Pak saya tanya sek education itu apa Bis pokoknya bayang Belajar-belajar bayang Astaga tergolak Bu sek education itu Kalau umur 6 tahun Dipisahkan tempat tidurnya Kalau lu lalu pakai baju yang tertutup Kau urutnya Kalau masuk ke matang orang tua Harus pinta izin dulu Itu namanya sek education Sek education Ajarin dia kuasa seneng kemis Kebetulan beliau seorang dosen Dosen Pedula dikiri sudah bayang Tapi ini sek education belum belajar Kayak-kayak Kayak-kayak Langan-langan SMP kelas terlalu Sek itu lah Udah berdui Bapak Ibu Tapi kalau ada apa Tidak ada di kamar Tidak ada di kamar Tidak ada di kamar Tidak ada di kamar Disitulah ternyata Banyak orang tidak paham Sek education itu apa Ada lagi anak yang di sekolah itu Bawa Bawa mainan Alat keramik Bapak Ibu Juga Eh Aku beli ruang Oh Bawa diri gue Jauh dari sekolah Bapak Ibu Ketemu wali kelasnya Buatkan saya Ibu bawa Kamu bawa Pak Saya bawa Itu Pak gina mainan Hah Oleh kenapa dia Tidak tahu Tiba dari kamar saya Saya lancar Saya pake luar Tidak tahu Langsung Dan Saya tanya Bapak Ibu Tahu Tahu gak Bapak Ibu Tahu 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 Dan anak-anak seperti ini semakin banyak Kalau Bapak Ibu berjalan dari perempatan ke perempatan ke malam, pas ke luar, hampir setiap waktu Karena anak-anak panggung itu semakin banyak lagi Anak-anak seperti pelabih di ruwil, semangat ini semangat ini Karena Bapak Ibu tahu enggak, apa sih kencing video mereka Jadi mereka tidak mau diatur oleh aturan atau kecuali maturan yang disepakati oleh mereka sendiri Yang panggung itu kalau tidak berat, bukan ya Bapak Ibu Jadi ini adalah istri bersama Terus itu mungkin orang yang satu lagi, Bapak Ibu Enggak tahu bagaimana, ada di rumah kosong, ada di masyarakat Kalau langsung seorang satu lagi, panggung itu anak bersama Mereka tidak mau diatur oleh aturan apapun kecuali aturan Mereka sendiri, itulah yang mengandalkan instalasi, Pak Dan jumlahnya semakin banyak nyangur Seperti ini bertentangan dan bermasalah Dan jangan panggungnya Jadi itu bertentangan yaitu rupus ini manis Tidak mengganggu Tidak mengganggu Tidak mengganggu Bapak Ibu saya cek Bapak Ibu saya beri saya gede Tidak mengganggu Tidak mengganggu Bapak Ibu kamu super trailer Tidak menggunakan saya tidak bisa membantu tapi saya tidak melihat saya tidak melihat saya saya tidak akan berlalu saya tidak bisa berlalu karena saya tidak akan berlalu saya tidak akan berlalu dan memberi hadiah tidak menghalangi alasan jadi kalau di rumah pastikan tetangga kita masih di dalam dan nanya seperti ini saya tidak akan menghidupkan kaya yang bawa-bawa kaya bareng-bare itu itu bermaksud pakai Pindolip gila berbagi masyarakat ngoncuk ke cerito masankah telah di makan jadinya lakinya di mirip mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana-mana HISA oh ini nggak yang bernan hadapnya itu berbagi masyarakat bergantungan, berbagi foto kuatnya juga banyak, gak bisa dibagi tapi tetap ada yang banyak contohnya, contohnya kalau menolak-tolak itu, bulan-bulan itu, bulan-bulan, kakakau dikirin bersabar ketika mendapat musibah itu adalah masalah di dalam kuat, tidak tahu karena anak tidak selalu sehat coba jangan-jangan nyabuk kalau anak sakit, hidup, bisa tidur ya? ya bisa kalau bapak sakit, ibu bisa tidur ya? gak bisa, kalau ibu sakit, cuma tidur ya? tidur itu uniknya itu disitu, bapak ibu kalau anak sakit, ibu gak bisa tidur, bapak sakit, ibu gak bisa tidur, kalau ibu sakit semuanya itu lah, makanya Rasulullah itu kalau bilang selalu, saya harus berbagi ke siapa ya Rasulullah, kubingkan siapa lagi? kubingkan siapa lagi? kubingkan terus siapa? ah, bapak buku jadi ibu itu, mereka telur bapak baru, nah itu berrepotnya bapak-bapak dijelaskan bahwa beratnya oleh ibu telur bapak yang disitu bapak yang disitu memang penuh ngomong ini gitu 637, pendidian anak lupanya yang ini dinantang, ini ada sensibilitas demosionalnya saya pada dinantang, aku bapak yang lain jam 28, menyuluh anak mana jaga tanpa ma'ruh, nanti muka eh, gak boleh dari semuanya itu karena ngulung ini amanah Allah oleh awamu besok berarti kamu juga berjalan dengan amanah Allah itu berarti anak kita sudah beramai ma'ruh nanya, eh, gak boleh kalau anak lupu itu eh, bapaknya jatuh misalnya, ibu pernah kebakan anak lupu itu lupu itu lupu itu gak boleh apakah yang diorokan lebih buruk dari yang memahokan belum, tentu apa, 39 mau mahasiatkan Islam kebakan diri, banyak sholat-sholat banyak imanan-mahan nekumu, makin seterusnya kalau apapun yang ada saudara sholatan dia imanan di sini sholat itu namanya mahasiatkan apapun yang terjadi tetaplah ke-islam nah, dan yang terakhir ternyata tugas korang buah itu batasnya sampai di sini membantu menikahkan anak jadi setelah kita hitung ternyata tangguh jawab korang buah itu sampai nomor berapa, bapak itu? adakah tugas nomor 41? Pak bu tunuh, ya orang rumah tunuh anak putih ditanggung disampai anak orang itu, bapak itu jadi namanya tugas nomor pak kus bapak itu bapak itu terima gak? kalau terima, berpah enggak terima segala woi, semarai kata ustaz itu kasih kayak ketaku lu yang manusia sih pak bu pak barang jakarta helik perusahaan pak itu lu lihat titip omah siapa siapa ada yang itu itu tugas nomor ketaku lu lu Hai iya 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 selesai sampai di nomor 40 untuk bantuan atau menikah bantuan banyak apa semua biaya kita keluar keluar teman yang mampu dulu waktu mau nikah saya bilang iya saya harus nikah terus dia ada resepsi keurus terus dia macam-macam ini kain sama aku juga aku belok dia jangan lupa ini mulanya SD itu sudah dilepas apapun saya harap nanti sumpah terus dia nanti terus dia nanti terus dia nanti terus dia nanti ya pokoknya dia ingin ya bisa lancar tapi ya disumpah membantu jadi semoga kita semua jadi keserpatan padaku untuk mempunyai keluar karena tidak banyak orang kalau tidak banyak terlalu 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 kalau ada video ingat-ingat kerjaan kita itu ada 40 sampai menikahkan anak itu dan ini tidak terlalu 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 jadi masuk satu dari 5 sesuai mungkin gitu MAYA oke pada saat yang kita tolong Nah kita tahu di check lagi, mana yang perlu kita terjaga Kuncinya hanya diri, jadi kalau anak-anak gak taabala kita Mungkin diantaranya segini tadi, anak-anak perlu di jaga-jaga Ada masalah juga, mungkin sama-sama dari waktu ini baru kita lakukan Mari kita ke festival, semoga yang belum suka juga lakukan Untuk mengampuni keselesaian Dan yang baru kita lakukan, kita jadi sempat untuk beri kemudahan Menjalankan sampai anak-anak kita meningkat Terima kasih sudah belajar bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Bapak ibu, wabarakatuh yang berbahagia Ini ada polos 4 menit, kami harapkan Ya saya mohon maaf ya Karena tadi memang mulainya jam 6.45 ya Ketika jam ulang itu kan masih hanya beberapa orang Dan kita taruh kesemangatan Jadi kalau kita jam 6, diusahkan jam 6 sudah hadir Jadi hadirnya itu jangan sampai lebih jam 6 Ya terutama daripada antar-antarus BCN Ya Selanjutnya ada sekarang sambil istirahat motor, ini pasti tidak akan Pak Bopat, kita bisa jadi istirahat Pak Bopat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih